Tetapi ketika naik dari ruku, itu tidak membaca takbir, tetapi membaca Itu bacaannya Tidak Allahu Akbar, tetapi membaca Ini ketika bangun dari ruku untuk Untuk iktidar Ini dibaca baik oleh orang yang sholat sendirian Maupun oleh imam ataupun makmum Semuanya membaca ini Jadi Sami'ullahulimanhamidah Yang baca bukan imamnya saja Tetapi makmumnya juga ikut membaca Sami'ullahulimanhamidah Seperti itu Jika sudah berdiri Sami'ullahulimanhamidah Sudah berdiri kemudian membaca Rabbana lakalhamad Ini apa namanya kesunahan dari Apa namanya dari sholat Yang disebut dengan sunnah Hayat sholat Yaitu ketika naik dari ruku menuju iktidar Yang lain ketika naik membaca takbir Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma la sehla illa ma jialtahu sehla Wawahmatullahi wabarakatuh Wawahmatullahi wabarakatuh Wawahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa masyaykhina wa masyaykhimashaykhina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arwahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina shiraqal musta'in Shiraqal lazina an'amta'alayhim Ghairil maghudubi alayhim Walamdu al-din Amin Mari kita baca mulai Wa hayyatuhah Kala almu'adifu rahimahullahu ta'ala Wa hayyatuhah khamsa ta'ashara khaslatan Raf'ul yadaini inda takbiratil ikhrami Wa inda al-ruku'i wal-raf'i minhu Wa wab'u al-yamini ala shimali Wa tawajuhu wal isti'adatu Wa al-jahru fi mawdi'ihi Wa al-israru fi mawdi'ihi Wa ta'minu Wa qira'atu surati ba'da al-fatihati Wa takbiratu inda al-raf'i wal-khafdi Wa sami'allahu liman hamidah Rabbana laka alhamdu Wa tasbihu fi al-ruku'i wa s-sujud Wa wab'u al-yadaini ala al-fakhidaini Fi al-julusi Yabasutu al-yusra wa yakbidu al-yumna Illa al-musabihata Fa'innahu yushiru biha mutashahidan Wa liftirasyu fi jami'i al-jalasati Wa tawarruku fi al-jalsati al-akhirati Wa taslimatu thaniyatu Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat Pemirsa Madhu TV rahimakumullah Alhamdulillah pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan Nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya Sehingga kita bisa kembali hadir Dalam majlis yang mulia Iaitu majlis ilmuddin Semoga keberadaan kita Kebersamaan kita pagi hari ini Menjadi amalan salihan Makbulan inda Allah Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada makhluk yang termulia Secara mutlak Iaitu Nabi Muhammad s.a.w Para sahabatnya Keluarkannya Serta seluruh umat Islam Yang mengikuti beliau Ila yaumil qiyamah Hadirin hadirat rahimakumullah Bagi hari ini Kita masih melanjutkan Pembahasan tentang Sunnah Hayat Solat Mari kita Memulainya dengan Mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Kita sudah jelaskan Atau kita sudah baca Sampai dengan Akhir dari Sunnah Hayat Solat Karenanya tidak kita ulang kembali Pembacaannya Langsung kita Menjelaskan Apa yang sudah kita Baca Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wattakbiratu Indarraf'i Walkhafzi Di antara Sunnah Hayat Solat Adalah Membaca Takbir-takbir Ketika naik Dan ketika turun Jadi Di saat Apa namanya Naik Turun Dalam gerakan Solat Itu kita Disunnahkan Untuk membaca Takbir Ketika memulai Misalnya Yang pertama Ketika memulai Turun Untuk ruku Kita disunnahkan Membaca Takbir Allahu akbar Ketika mulai Turun Untuk sujud Dari Ektidal Kemudian Menuju Sujud Kita disunnahkan Membaca Allahu akbar Jadi Ketika lagi Ketika kita Dari duduk Di antara Dua sujud Mau sujud Untuk yang Kedua kalinya Kita juga Disunnahkan Membaca Allahu akbar Ini Berarti Ketika turun Indal Khafudi Maka kita Disunnahkan Untuk membaca Takbir Allahu akbar Hukumnya Apa Sunnah Sunnah Hayat Demikian juga Indal Rafi Ketika kita Ketika kita Naik Ketika Naik Dari sujud Ketika Memulai Naik Dari sujud Yang pertama Untuk duduk Di antara Dua sujud Kita mengatakan Allahu akbar Kemudian Ketika naik Dari sujud Yang kedua Untuk Tashahud Untuk Tashahud Awal Atau Untuk Tashahud Akhir Atau Untuk Apa namanya Berdiri lagi Kita juga Membaca Allahu akbar Nah Jadi Indal Rafi Wal Khafudi Ketika Kita Naik Dan ketika Kita turun Dalam Gerakan Gerakan Sholat Maka Kita Disunahkan Untuk Membaca Tagbir Allahu akbar Untuk Bangunnya Itu Dipanjangkan Tagbirnya Kalau misalnya Kita Misalnya Apa Sujud Maka Dipanjangkan Allahu akbar Sampai duduk Dalam posisi Duduk Allahu akbar Demikian Demikian Juga Ketika Seseorang Bangun Dari Sujud Untuk Berdiri Itu Juga Dipanjangkan Bacaan Tagbirnya Sampai Berdiri Allahu akbar Sampai Berhenti Akbar Itu Ketika Posisi Dia Sudah Berdiri Ini Hukumnya Adalah Sunnah Sunnah Hayat Dari Sholat Jadi Ketika Mau Duduk Misalnya Untuk Tashahud Awal Juga Dipanjangkan Allahu akbar Sampai Dia Duduk Ketika Dia Mau Berdiri Juga Dipanjangkan Sampai Berdiri Allahu Akbar Seperti Itu Tata Cara Membaca Tagbir Indar Raf'i Wal Khufzi Tetapi Ketika Naik Dari Ruko Itu Tidak Membaca Tagbir Tetapi Membaca Sami'allahu Liman Hamidah Rabbana Lakal Hamd Itu Bacaannya Tidak Allahu akbar Tetapi Membaca Sami'allahu Liman Hamidah Rabbana Lakal Hamd Ini Ketika Bangun Dari Ruko Untuk Apa Untuk Ya Tidak Ini Dibaca Baik Oleh Orang Yang Sholat Sendirian Maupun Oleh Imam Ataupun Makmum Semuanya Membaca Ini Jadi Sami'allahu Liman Hamidah Yang Baca Bukan Imamnya Saja Tetapi Makmumnya Juga Ikut Membaca Sami'allahu Liman Hamidah Seperti Itu Jika Sudah Berdiri Sami'allahu Liman Hamidah Sudah Berdiri Kemudian Membaca Rabbana Lakal Hamad Ini Apa Namanya Kesunahan Dari Apa Namanya Dari Solat Yang disebut Dengan Sunnah Hayat Solat Yaitu Ketika Naik Dari Ruko Menuju Iktidar Yang Yang Lain Ketika Naik Membaca Takbir Allahu Akbar Ketika Turun Membaca Takbir Allahu Akbar Tetapi Ketika Naik Dari Ruko Yang Dibaca Adalah Sami'allahu Liman Hamidah Sami'allahu Liman Hamidah Artinya Semuka Allah Itu Atau Sami'allahu Liman Hamidah Itu Artinya Allah Menerima Menerima Pujian Pujiannya Pujian Hamidah Hamidah Apa yang telah Dia Puji Makhluk Puji Itu Diterima Oleh Allah S.W.T Karena Allah S.W.T Itu Mendengar Segala Sesuatu Bukan Hanya Mahamidah Apa yang Telah Bukan Hanya Mendengar Pujian Seseorang Saja Tetapi Allah Dengan Pendengarannya Yang Azali Dan Abadi Allah Mendengar Segala Sesuatu Semua Suara Yang Keras Ataupun Lirih Menurut Kita Allah Mendengarnya Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Allah Juga Mendengar Sesuatu Yang Bukan Suara Tembok Tidak Ada Suaranya Allah Mendengarnya Allah Mendengar Segala Sesuatu Allah Mendengar Semua Suara Baik Yang Lirih Maupun Keras Menurut Kita Karena Menurut Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Keras Ataupun Lirih Semuanya Didengar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Maka Ketika Ketika Seseorang Membaca Sami'allahu Liman Hamidah Artinya Takabbalallahu Minhu Hamdahu Wajazahu Alayhi Jadi Allah Itu Menerima Bacaan Tahmid Mereka Pujian Mereka Kepada Allah Dan Allah Membalas Pujian Itu Allah Membalas Bacaan Tahmid Yang Mereka Sampaikan Itu Artinya Kita Jelaskan Karena Dikhawatirkan Ada yang Salah Paham Bahwa Allah Hanya Mendengar Apa namanya Bacaan Tahmid Seseorang Seseorang Dan Tidak Mendengar Yang Lain Dikhawatirkan Ada Pemahaman Seperti Itu Karena Kita Ahlus Sunnah Waljamaah Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Bersifatan Dengan Sifat Sama Sama Yang Azali Abadi Tidak Berpermulaan Tidak Berpenghabisan Yang Dengan Sifat Sama Nya Itu Allah Subhanahu Wata'ala Mendengar Segala Sesuatu Bukan Hanya Tahmid Atau Bacaan Pujian Yang Disampaikan Oleh Hambanya Hadirin Hadirat Pemirsa Rahimakum Allah Untuk Imam Ketika Dia Membaca Sama Allah Liman Hamidah Itu Dia Mengeraskan Bacaannya Tetapi Ketika Rabbana Walakal Hamid Maka Dia Melirihkannya Jadi Sama Dilirihkan Apa Namanya Bacaannya Yang Dikeraskan Adalah Sama Allah Liman Hamidah Itu Bagi Imam Tetapi Bagi Selain Imam Maka Melirihkan Bacaannya Termasuk Sama Allah Liman Hamidah Itu Dilirihkan Kecuali Bagi Makmum Yang Dia Menjadi Mubalig Mubalig Itu Bukan Yang Ceramah Maksudnya Mubalig Itu Orang Yang Bertugas Menyampaikan Suara Imam Yang Tidak Sampai Misalnya Ini Zaman Dulu Tidak Ada Pengeras Suara Sehingga Apa Namanya Imam Suara Imam Itu Kan Hanya Sampai Pada Beberapa Meter Sementara Kalau Makmumnya Itu Bermeter Meter Misalnya Sangat Panjang Misalnya Maka Yang Belakang Tidak Akan Bisa Mendengar Suara Imam Maka Disini Kemudian Dipasang Di Batas Habisnya Suara Imam Seseorang Yang Menyampaikan Suara Imam Kemakmum Yang Di Belakangnya Ketika Imam Mengatakan Allahu Akbar Disini Mengatakan Allahu Akbar Ketika Disini Membaca Samia Allahu Liman Hamidah Disini Juga Membaca Samia Allahu Liman Hamidah Dengan Suara Keras Agar Belakangnya Itu Ikut Mendengar Nah Bagi Ini kan Dia Posisinya Makmum Tetapi Dia Boleh Atau Dia Mengeraskan Suara Karena Memang Tugasnya Menyampaikan Suara Imam Ada pun Selain Mubalih Yang Dia Adalah Makmum Maka Dia Melirikan Suaranya Ketika Dia Membaca Samia Allahu Liman Hamidah Ini Sudah Kita Praktekkan Insyaallah Tentang Masalah Ini Tetapi Perlu Kita Mengetahuinya Bahwa Itu Adalah Sunnah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Wattasbih Hufir Rukui Wattasbih Hufis Sujudi Di Antara Sunnah Hayat Sholat Adalah Membaca Tasbih Dalam Rukuk Membaca Tasbih Dalam Rukuk Itu Hukumnya Sunnah Hayat Dan Para Ulama Mengatakan Meninggalkan Membaca Tasbih Itu Hukumnya Makruh Jadi Kalau Seseorang Sujud Tanpa Membaca Tasbih Sama Sekali Maka Itu Hukumnya Adalah Makruh Karena Itu Tidak Semestinya Kita Meninggalkan Membaca Tasbih Meskipun Hanya Membacanya Satu Kali Jadi Kalau Kita Sudah Membaca Subhanah Rabbiyal Azim Itu Sudah Sudah Hilang Kemakruhannya Meskipun Kita Membaca Satu Kali Sempurnanya Maka Dibaca Tiga Kali Itu Lebih Utama Kalau Ruko Maka Bacaannya Subhanah Rabbiyal Azim Terus Kemudian Ditambahkan Wabi Hamdi Yang Minimal Subhanah Rabbiyal Azim Subhanah Rabbiyal Azim Subhanah Rabbiyal Azim Wabi Hamdi Ditambahkan Ini Bacaan Tasbih Dalam Ruko Ini Sunnah Dibaca Oleh Semuanya Baik itu Imam Makmum Maupun Orang yang Sholat Sendirian Semuanya Disunnahkan Untuk Membaca Tasbih Ini Subhanah Rabbiyal Azim Dan Sudah Kita Jelaskan Kemarin Subhanah Rabbi Artinya Allah itu Maha Suci Tuhanku Rabbi Tuhanku Subhanah Itu Tanazaha Artinya Maha Suci Maha Suci dari Sifat-sifat Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Disucikan Dari Sifat-sifat Makhluk Yaitu Sifat-sifat Yang Tidak Layak Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Sifat Makhluk Itu Seperti Apa Seperti Misalnya Memiliki Bentuk Memiliki Ukuran Berada Pada Tempat Dan Arah Berlaku Baginya Zaman Memiliki Anggota Badan Duduk Dan Sebagainya Itu Namanya Sifat-sifat Makhluk Dan Sifat-sifat Makhluk Tidak Boleh Disifatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Subhanah Rabbi Maha Suci Allah Maha Suci Tuhanku Yaitu Allah Dari Sifat-sifat Makhluk Dari Sifat-sifat Yang Tidak Layak Bagi Allah Itu Artinya Agar Kita Tau Artinya Nanti Bisa Menghayatinya Ketika Kita Sholat Ketika Kita Rukuk Membaca Subhanah Rabbi Al-Azimi Artinya Kita Meyakini Bahwa Allah Itu Tidak Bersifatan Dengan Sifat-sifat Yang Tidak Layak Baginya Allah Tidak Duduk Allah Tidak Bertempat Allah Tidak Berada Pada Arah Tertentu Allah Bukan Berupa Benda Yang Memiliki Bentuk Ukuran Anggota Badan Allah Maha Suci Dari Semuanya Itu Al-Azimi Artinya Allah Yang Maha Akum Agung Disini Bukan Agung Dari Sisi Bentuk Dan Ukuran Karena Tadi Kita Sudah Sampaikan Bahwa Memiliki Bentuk Dan Ukuran Adalah Sifat Makhluk Yang Allah Tidak Boleh Disifati Dengan Sifat Itu Maka Maka Ketika Kita Mengatakan Subhan Rabbiyal Azimi Artinya Maha Suci Tuhanku Dari Sifat Sifat Makhluk Allah Yang Agung Kekuasaannya Bukan Apa Bukan Bentuk Dan Ukurannya Ini penting Untuk Kita Ketahui Karena Sebagian Orang Ketika Membaca Ini Tidak Mengerti Maknanya Kemudian Ketika Dia Membaca Subhan Rabbiyal Azimi Dia Membayangkan Bahwa Allah Itu Besar Sekali Bentuknya Azim Besar Dia Membayangkan Yang Seperti Itu Maka Orang Yang Seperti Ini Justru Akan Jatuh Nanti Dalam Kekufuran Maka Harus Hati-hati Ketika Kita Membaca Subhan Rabbiyal Azimi Maka Maknanya Allah Maha Suci Dari Bersifatan Dengan Sifat-sifat Makhluk Dan Allah Maha Akum Kekuasa Nya Itu Makan Kemudian Dalam Sujud Dalam Sujud Juga Disunahkan Untuk Membaca Tasbih Tasbih Azim Diganti A'la Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal A'la Dibaca Satu Kali Itu Sudah Sudah Mendapatkan Kesunahan Tetapi Sempurnanya Dibaca Tiga Kali Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal A'la Subhan Rabbiyal A'la Tiga Kali Biasanya Juga Ditambah Wabi Hamdi Jadi Subhan Rabbi Sama Maknanya Tadi Artinya Tuhanku Allah Itu Maha Suci Dari Bersifatan Dengan Sifat Makhlu Al-A'la Yang Maha Tinggi Yang Maha Tinggi Disini Bukan Tinggi Tempatnya Bukan Artinya Allah Itu Di Langit Bukan Artinya Allah Itu Berada Di Atas Arash Di Tempat Yang Tinggi Tidak Tetapi Al-A'la Artinya Allah Itu Maha Tinggi Apa Namanya Derajatnya Kedudukannya Itu Tinggi Bukan Tempatnya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mujudun Bila Makan Allah Itu Ada Tanpa Tempat Sebelum Langit Itu Diciptakan Oleh Allah Allah Itu Ada Tanpa Langit Sebelum Arash Itu Diciptakan Oleh Allah Allah Itu Ada Tanpa Arash Setelah Allah Menciptakannya Allah Tidak Berubah Allah Tetap Ada Tanpa Arash Tanpa Langit Tanpa Membutuhkan Kepada Tempat Tempat Yang Lainnya Karena Membutuhkan Kepada Tempat Itu Adalah Menunjukkan Kelemahan Dan Lemah Adalah Makhluk Bukan Khalid Bukan Tuhan Ini Banyak Sekali Kalau kita Berbicara Tentang Masalah Ini Kesucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Berada Pada Tempat Ini Kita Harus Memwaspadai Terhadap Apa Paham Wahabi Yang Mereka Mengatakan Allah Itu Ada Di Atas Mereka Mengatakan Bahwa Allah Itu Duduk Di Atas Arash Di Atas Langit Itu Paham Wahabi Kita Ahlu Sunnah Wal Jamaah Tidak Mengatakan Seperti Itu Allah Tidak Berada Pada Tempat Tertentu Tidak Di Bumi Tidak Di Langit Tidak Di Arash Tidak Di Mana Mana Allah Ada Tanpa Tempat Karena Tempat Adalah Makhluk Dan Allah Tidak Membutuhkan Kepada Makhluk Karena Allah Ada Sebelum Terciptanya Tempat Tanpa Tempat Demikian Juga Setelah Terciptanya Tempat Allah Tidak Berubah Tetap Ada Tanpa Tempat Ini Dasarnya Ayat Al-Quran Surat Ashura Ayat Sebelas Surat Al-Ikhlas Ayat Tempat Para Sahabat Juga Mengatakan Itu Sayyidina Ali Karam Allah Wajha Beliau Mengatakan Allah Wala Makan Wahu Al-Ana Alama Alayhikan Pada Azal Allah Itu Ada Dan Tidak Ada Tempat Artinya Allah Pada Azal Ada Tanpa Tempat Dan Dia Setelah Terciptanya Tempat Setelah Langit Ada Bumi Ada Arish Ada Alama Alayhikan Tetap Seperti Semula Tidak Berubah Tetap Ada Tanpa Tempat Karena Yang Berubah Berarti Butuh Pada Yang Merubah Dan Itu Adalah Makhluk Jadi Ini Apa Namanya Akidah Ahlus Sunnah Waljamaah Akidah Mayoritas Umat Islam Akidah Rasulullah Dan Para Sahabatnya Yang Harus Dipegami Harus Divaspadai Akidah Akidah Yang Menyimpang Dari Akidah Ini Yang Mengatakan Allah Duduk Di Yang Mengatakan Allah Tinggal Di Langit Ini Adalah Akidah Yang Menyesatkan Akidah Yang Menyesatkan Karena Dengan Akidah Seperti Itu Seseorang Berarti Telah Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Di Atas Langit Itu Ada Makhluk Yaitu Para Malaikat Di Atas Langit Ada Para Malaikat Langit Adalah Tempat Tinggal Para Malaikat Dalam Hadis Disebutkan Mafis Samawati As Saba'i Maudi'u Arba'i As Sabe'i Illa Wafihi Malakun Ka'imun Auraqi'un Ausajidun Di Langit Yang Tujuh Itu Tidak Ada Tempat Empat Jari Pun Di Sana Kecuali Disitu Ada Malaikat Yang Sedang Beribadah Kepada Allah Mereka Sholat Di Atas Langit Rasulullah Melihatnya Ada Yang Sedang Sujud Ada Yang Sedang Rukuh Ada Yang Sedang Berdiri Artinya Di Atas Langit Yang Tujuh Itu Penuh Dengan Para Malaikat Jumlahnya Banyak Sekali Para Malaikat Dan Mereka Beribadah Kepada Allah Disana Jika Seseorang Mengatakan Allah Itu Di Atas Langit Maka Artinya Dia Menyerupakan Allah Dengan Malaikat Sama Sama Di Atas Langit Demikian Juga Seseorang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Tinggal Di Atas Aras Bertempat Menetap Di Atas Aras Dia Juga Telah Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Karena Di Atas Aras Itu Ada Makhluk Namanya Alkitab Yang Tertulis Disana Inna Rahmati Sabakat Ghadubi Jadi Kalau Seseorang Mengatakan Itu Berarti Dia Menyamakan Dengan Makhluk Allah Yang Bernama Alkitab Bahkan Dengan Mengatakan Allah Bertempat Itu Saja Berarti Telah Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Karena Kita Semuanya Bertempat Saya Makhluk Saya Bertempat Kita Semuanya Makhluk Semuanya Bertempat Lampu Ini Makhluk Dia Bertempat Laptop Ini Makhluk Dia Bertempat Cahaya Ini Makhluk Dia Bertempat Di Ruangan Ini Tidak Bertempat Di Luar Ruangan Kegelapan Itu Makhluk Dia Bertempat Segala Sesuatu Selain Allah Pasti Bertempat Sementara Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Maka Dia Ada Tanpa Tempat Tidak Bisa Difikirkan Tidak Bisa Dibayangkan Tidak Bisa Dikhayalkan Karena Allah Bukan Benda Apa Yang Terfikir Dalam Pikiran Kita Apa Yang Terbersih Dalam Hati Kita Semuanya Adalah Benda Sementara Allah Bukan Benda Sehingga Tidak Bisa Difikirkan Tidak Bisa Dikhayalkan Tidak Bisa Dibayangkan Udah Yang Penting Kita Yakini Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Allah Ada Tanpa Tempat Tanpa Arah Ketika Kita Dalam Dalam Sujud Kita Membaca Subhana Rabbi Al-A'la Maha Suci Allah Dari Menyerupai Makhluk Al-A'la Yang Maha Tinggi Tinggi Wahhabi Beralasan Tinggi Itu Menunjukkan Kemuliaan Kalau Berada Di Atas Itu Berarti Mulia Karena Itu Mereka Mengatakan Allah Itu Berada Di Tempat Yang Tinggi Maka Kita Katakan Kita Katakan Kepada Mereka Siapa Yang Lebih Mulia Para Nabi Atau Para Malaikat Para Nabi Atau Para Malaikat Para Malaikat Tempat Tinggalnya Di Nabi Tempat Tinggalnya Di Bumi Mana Yang Lebih Mulia Para Nabi Atau Para Malaikat Para Nabi Lebih Mulia Mereka Akan Menjawab Itu Juga Kita Menjawab Itu Mereka Orang Wahhabi Juga Akan Mengatakan Itu Juga Kenapa Karena Dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Dan Seluruh Para Nabi Itu Kami Utamakan Atas Alam Semesta Artinya Para Nabi Itu Makhluk Yang Termulia Malaikat Masih Kalah Mulia Dari Para Nabi Meskipun Para Malaikat Itu Juga Ibadun Mukramun Mereka Adalah Para Hemba Allah Yang Dimuliakan Tetapi Para Nabi Lebih Mulia Dari Para Malaikat Tempat Tetapi Malaikat Yang Tempat Tempat Tinggal Di Langit Kenapa Disini Para Nabi Yang Di Bumi Tempatnya Di Bawah Lebih Mulia Dari Yang Di Atas Tempatnya Itu Karena Kemuliaan Itu Tidak Ditentukan Oleh Tempat Itu Karena Kemuliaan Itu Tidak Ditentukan Oleh Tempat Tapi Kemuliaan Itu Karena Dimuliakan Oleh Allah Bukan Karena Tempatnya Kalau Di Kerajaan Kerajaan Di Istana Itu Terkadang Apa Rajanya Tinggal Di Bawah Kemudian Prajuritnya Menjaga Di Atas Apakah Prajuritnya Lebih Mulia Dari Rajanya Yang Di Bawah Tidak Jadi Kemuliaan Kemuliaan Sesuatu Itu Tidak Ditentukan Oleh Tempat Tetapi Yang Menentukan Kemuliaan Makhluk Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jika Orang Wahabi Mengatakan Allah Itu Berada Di Atas Di Atas Karena Atas Itu Menunjukkan Kemuliaan Maka Itu Salah Salah Besar Karena Faktanya Para Nabi Yang Tinggal Di Bawah Lebih Mulia Dari Para Malaikat Yang Tinggal Di Atas Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Pemirsa Rahimahkumullah Kita Menambah Penjelasan Dalam Masalah Akidah Karena Ini Penting Terkait Dengan Solat Kita Sebagian Orang Berusaha Untuk Khusyuk Tetapi Justru Dia Tersesat Karena Dikatakan Kalau Kamu Pengen Khusyuk Dalam Solat Maka Hayatilah Makna Bacaan Yang Kamu Baca Benar Seperti Itu Memang Benar Tetapi Kalau Kemudian Dia Membaca Terjemahan Subhana Rabbiyal A'la Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Kemudian Dia Tidak Paham Akidah Ahli Sunnah Walijamaah Kemudian Dia Menjadi Membayangkan Waktu Sujud Membayangkan Allah Itu Tinggi Sekali Tempatnya Ini Menjadi Menyimpang Dia Menjadi Tersesat Dengan Keyakinan Yang Seperti Itu Inginnya Khusyuk Tetapi Malah Malah Sesat Malah Tidak Khusyuk Sama Sekali Dia Menyimpang Dari Akidah Ahli Sunnah Walijamaah Karena Itu Penting Kita Memahami Bacaan Bacaan Sholat Seperti Dari Awal Takbir Allahu Akbar Allah Maha Besar Kekuasaannya Subhana Rabbiyal Azhimi Wabihamdih Subhana Rabbiyal A'la Itu Maknanya Harus Dipahami Dengan Makna Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Para Ulama Kalau Diartikan Al-A'la Itu Tinggi Tempatnya Bertentangan Dengan Kalimat Sebelumnya Sebelumnya Sudah Mengatakan Subhana Rabbi Mahasuci Tuhanku Dari Menyerupai Makhluk Kemudian Dikatan A'la Yang Tempatnya Di atas Langit Itu Namanya Bertentangan Tadi Katanya Mahasuci Dari Menyerupai Makhluk Sekarang Di atas Sama Dengan Malaikat Sama Dengan Langit Sama Dengan Arash Sama Dengan Makhluk Makhluk Allah Yang Lainya Kan Tanakut Terjadi Kontradiksi Antara Depan Dan Belangkah Nah Karena Itulah Kita Harus Memahaminya Dengan Pemahaman Yang Benar Hadirin Hadirat Rahimakumullah Kita Lanjutkan Kembali Di atas Sunnah Hayat Solat Adalah Meletakkan Kedua Tangan Di atas Dua Paha Meletakkan Kedua Tangan Di atas Kedua Paha Ketika Duduk Dengan Membeberkan Tangan Kiri Dan Menggenggamkan Tangan Kanan Selain Jari Telunjuk Selain Jari Telunjuk Dia Memberi Isyarat Dengan Jari Telunjuk Ketika Bersyahadat Ini Ini Juga Sunnah Hayat Jadi Tangan Ini Tangan Diletakkan Di atas Paha Diletakkan Di atas Dua Paha Ketika Duduk Dengan Membeberkan Tangan Kiri Diber Begini Diber Kemudian Tangan Kanan Dikenggamkan Tangan Kanan Yang Ini Dikenggamkan Selain Jari Telunjuk Selain Jari Telunjuk Karena Jari Telunjuk Ini Nanti Akan Kita Gunakan Untuk Memberikan Isyarat Ketika Kita Apa Namanya Bersyahadat Ketika Kita Mengatakan Ashadu Allah Ilaha Illallah Ini Kita Angkat Jari Telunjuk Ini Sehingga Apa Namanya Yang Kiri Diber Yang Kanan Bukan Diber Begini Tetapi Dikenggamkan Kemudian Yang Ini Persiapan Yang Apa Namanya Cerita Cerita Telunjuk Nanti Kita Kita Buat Untuk Isyarat Ketika Kita Bersyahadat Yaitu Tepatnya Ketika Kita Membaca Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Seperti Ini Bukan Begini Bukan Begini Karena Ada Yang Begini Diangkat Naik Begini Ke Langit Tetapi Bentuknya Adalah Agak Dipongkokkan Agak Didingklukkan Ke Bawah Itu Bentuk Daripada Ketika Kita Apa Namanya Memberikan Isyarat Dengan Jari Telunjuk Hadirin Hadirat Rahimakumullah Jadi Yang Tadi Itu Kita Ulang Kembali Jadi Tangan Kiri Itu Dibiberkan Artinya Jari-jari Jari-jari Tangan Kiri Ini Berada Pada Ujung Paha Pada Ujung Paha Ini Jari-jarinya Letaknya Ini Ujung Paha Maka Disini Itu Letak Jari-jarinya Di Atas Paha Jari-jarinya Itu Berada Di Ujung Paha Itu Pada Sebelum Lutut Sedangkan Tangannya Tadi Digenggamkan Selain Ibu Jari Kemudian Ini Untuk Apa Namanya Bersyahadat Ketika Membaca Illallah Maka Dia Kemudian Mengangkatnya Membiarkan Terangkat Seperti Ini Sampai Solat Selesai Setelah Assalamualaikum Baru Kemudian Diturunkan Itu Tata Caranya Bukan Digerak-gerakkan Begini Sebagian Orang Kalau Solat Dia Digerak-gerakkan Begini Ada Ada Yang Bergerak Terus Begini Ada Yang Begini Berhenti Nanti Digerakkan Lagi Ada Yang Begini Ada Juga Yang Mulai Dari Awal Duduk Langsung Dikinikan Yang Tepat Dalam Atraf Syafi'i Apa Dia Dia Apa Namanya Mengenggamkan Tangannya Kemudian Ibu Jarinya Tidak Digenggam Apa Bukan Ibu Jari Jari Terunjuknya Tidak Digenggamkan Kemudian Setelah Itu Ketika Membaca Ash'hadu Alla Ilaha Illallah Baru Diangkat Diangkat Sampai Kapan Sampai Akhir Solat Sampai Selesai Akhir Solat Mengangkatnya Bentuknya Seperti Ini Tidak Begini Tidak Begini Kemudian Tidak Digerak-gerakkan Tidak Digerak-gerakkan Kalau Digerak-gerakkan Maka Ini Memang Tidak Membatalkan Solat Tetapi Para ulama Mengatakan Hukumnya Makruh Menggerak-gerakkan Gini Karena Yang digerakkan Ini Jari Sehingga Tidak Dihukumi Meskipun Sering Tidak Dihukumi Batal Batal Solatnya Tetapi Dia Jatuh Kepada Hukum Makruh Artinya Harus Kita Hindari Cara Yang Seperti Itu Kemudian Yang berikutnya Adalah Aliftirash Aliftirash Fi Jami'il Jalasan Ini Sunnah Hayat Solat Berikutnya Adalah Duduk Iftirash Dalam Semua Duduk Semua Duduk Berarti Duduk Di antara Dua Sujud Itu Iftirash Kemudian Duduk Untuk Tashahud Awal Itu Juga Iftirash Jadi Iftirash Itu Seperti Yang Kita Biasa Lakukan Dalam Duduk Tashahud Awal Itu Namanya Iftirash Yaitu Duduk Di atas Telapak Kakinya Yang Telapak Kakinya Yang Kiri Telapak Kakinya Yang Kiri Jadi Kita Duduknya Di atas Telapak Kaki Kaki Kita Yang Kiri Itu Yang Disebut Dengan Iftirash Kalau Dalam Duduk Tashahud Akhir Maka Disunahkan Kita Untuk Duduk Tawar Ruk Duduk Tawar Ruk Duduk Tawar Ruk Itu Meletakkan Panggulnya Yang Kiri Pada Tanah Dan Memasukkan Telapak Kakinya Kakinya Kiri Di Bawah Pahanya Yang Kanan Dengan Menegakkan Telapak Kakinya Bagian Kanan Dikinikan Yang Kanan Dengan Menegakkan Telapak Dengan Menegakkan Telapak Kakinya Bagian Kanan Dan Bagian Jari-Jari Kakinya Berada Di Atas Tanah Seperti Yang Kita Praktikan Dalam Tashahud Akhir Biasanya Jadi Disilangkan Kakinya Kemudian Apa Namanya Jari-Jari Kaki Bagian Kanan Itu Ditegakkan Pada Tanah Praktiknya Seperti Yang Saya Kira Sudah Umum Bagi Kita Untuk Melakukannya Yaitu Pada Tashahud Akhir Itu Namanya Duduk Tawarruk Yang Kita Lakukan Dalam Duduk Waktu Tashahud Awal Itu Namanya Duduk Iftirosh Demikian Juga Ketika Kita Duduk Di Antara Dua Sujud Itu Namanya Duduk Iftirosh Ini Adalah Sunnah Sunnah Hayat Kalau Seandainya Tidak Seperti Itu Ketika Sholat Waktu Duduk Dia Bersila Boleh Boleh Tidak Tidak Cuman Dia Tidak Mendapatkan Kesunahan Misalnya Waktu Tashahud Akhir Kemudian Langsung Silah Misalnya Itu Boleh Saja Tidak Tidak Kemudian Batal Sholat Sholat Karena Duduk Dengan Berbagai Macam Duduk Itu Dibolehkan Tetapi Sunnahnya Kalau Tashahud Awal Itu Duduknya Iftirosh Demikian Juga Waktu Duduk Di Antara Dua Sujud Tetapi Untuk Tashahud Akhir Itu Sunnahnya Duduknya Dengan Duduk Tawar Ruk Jadi Iftirosh Atau Tawar Ruk Itu Adalah Nama Duduk Nama Duduk Boleh Dengan Jenis Duduk Yang Lainnya Misalnya Macem-macem Duduk Itu Macem-macem Jenisnya Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Pemirsa Madutifi Rahimakumullah Kenapa Kita Duduk Disunahkan Iftirosh Dalam Tashahud Awal Dan Tawar Ruk Dalam Tashahud Akhir Itu Adalah Ittibaan Karena Mengikuti Nabi Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Melakukan Itu Dalam Sholat Maka Kita Pun Melakukan Hal Yang Sama Sehingga Itu Dikolongkan Oleh Para Ulama Sebagai Sebagai Sunnah Sunnah Sholat Masuk Pada Sunnah Hayat Bukan Sunnah Abaat Apalagi Kalau Seseorang Misalnya Dia Sedang Sakit Kakinya Misalnya Kalau Dia Tidak Bisa Duduk Tawar Ruk Atau Dia Tidak Bisa Duduk Iftirash Maka Dia Bisa Duduk Dengan Duduk Yang Dia Mampu Yang Penting Disebut Sebagai Duduk Kalau Kalau Tidak Duduk Maka Itu Bukan Yang Memenuhi Syarat Kan Namanya Duduk Duduk Di Antara Dua Sujud Itu Rukun Rukun Sholat Kalau Kemudian Dia Tidak Duduk Berarti Tidak Memenuhi Syarat Berarti Tidak Sah Sholat Tapi Selama Itu Namanya Duduk Bagaimanapun Bentuknya Tapi Masih Disebut Duduk Maka Itu Sah Meskipun Yang Sunnah Itu Tadi Apa Iftiras Pada Tashahud Awal Dan Duduk Di Antara Dua Sujud Kemudian Tawarruh Pada Tashahud Yang Akhir Nah Hadirin Hadirat Kaum Muslimin Muslimat Rahimakum Allah Terkadang Kan Kita Apa Namanya Kalau Ada Orang Sholat Selain Seperti Yang Biasa Kita Lakukan Itu Terkadang Kita Terkadang Kita Kaget Kok Begitu Ya Sholat Dan Seterusnya Padahal Itu Memang Diperbolehkan Karena Disini Duduk Iftiras Maupun Tawarruh Itu Adalah Sunnah Bukan Sesuatu Yang Wajib Meskipun Demikian Kesunahan Itu Harus Kita Perhatikan Dalam Melaksanakan Sholat Karena Itu Akan Menyempurnakan Pahala Sholat Yang Kita Lakukan Jadi Kalau Ada Orang Sholat Itu Pahalanya Enggak Sama Jadi Misalnya Ada Sepuluh Orang Sholat Dia Berderet Wujudnya Dia Sholatnya Sama Tetapi Pahala Yang Didapatkan Oleh Sepuluh Orang Itu Berbeda Beda Semuanya Tergantung Kepada Masing-masing Kadar Kekhusuannya Termasuk Disini Adalah Kadar Kesunahan Yang Dilakukan Kalau Dia Hanya Yang Wajib-wajib Saja Dikerjakan Tentu Pahalanya Tidak Seperti Apabila Dia Menambah Hal-hal Yang Sunnah Selain Yang Wajib Bahkan Sebagian Dalam Sebagian Hal Meninggalkan Yang Sunnah Itu Hukumnya Makruh Kadang Meninggalkan Yang Sunnah Tidak Ada Hukum Makruh Tapi Terkadang Meninggalkan Yang Sunnah Itu Hukumnya Adalah Makruh Kalau Sudah Makruh Maka Disini Nanti Bisa Mengurangi Pahala Sholat Yang Dia Lakukan Sehingga Itu Harus Kita Perhatikan Kemudian Yang Terakhir Yang Kelimabelas Ini Sebenarnya Masih Banyak Kesunahan Kesunahan Sholat Yang Lainnya Tetapi Mu'alif Membatasi Dalam Kitabnya Ini Hanya Lain Lain Yang Terakhir Adalah Membaca Salam Yang Kedua Atas Lima Tuthaniyah Membaca Salam Yang Kedua Kalau Membaca Salam Yang Pertama Hukumnya Wajib Rukun Salat Assalamualaikum Yang Pertama Hukumnya Adalah Wajib Tetapi Membaca Salam Yang Kedua Ini Hukumnya Adalah Sunnah Assalamualaikum Dan Disunnahkan Juga Untuk Menolehkan Kepalanya Pada Waktu Salam Yang Pertama Ditolehkan Ke Kanan Assalamualaikum Ditolehkan Ke Kanan Kemudian Assalamualaikum Ditolehkan Ke Kiri Itu Juga Termasuk Hal-hal Yang Disunnahkan Di Dalam Salat Hadirin Hadirat Kau Muslimin Muslimat Pemirsa Madhu TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Telah Selesai Pembahasan Tentang Sunnah Sunnah Hayat Salat Hal-hal Hal-hal Ini Penting Bagi Kita Untuk Juga Memperhatikannya Dan Kita Juga Hendaknya Bisa Membedakan Antara Antara Yang Rukun Dan Antara Yang Sunnah Antara Yang Wajib Dan Yang Sunnah Dalam Solat Jangan Sampai Kemudian Menganggap Yang Wajib Itu Sunnah Atau Menganggap Yang Sunnah Itu Wajib Dalam Dalam Solat Itu Demikian Pengajian Kita Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Apa Yang Kita Lakukan Pada Pagi Hari Ini Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dilipat Gandakan Pahalanya Oleh Allah Karena Kita Sedang Berada Di Bulan Ramadan Yang Mubarak Yang Penuh Dengan Keberkahan Penuh Dengan Kebaikan Allah Melipat Gandakan Pahala Setiap Amal Yang Kita Lakukan Apalagi Amal Itu Adalah Amal Yang Paling Utama Yaitu Apa Namanya Hadir Dalam Majlis Ilmuddin Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Allah 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 selamat menikmati